PANCA BUDI yang merupakan pedagang-pedagang kantong plastik. Kita berharap bahwa acara ini bisa dinikmati bersama-sama. Kita berharap ke depan tentu kerjasama antara PANCA BUDI dengan warga IWS ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita rasakan dampaknya melalui produk-produk PANCA BUDI yang semakin dikenal, yang semakin dapat digunakan oleh banyak masyarakat. Oh tangkapannya ya hebat sekali, kita senang, sama-sama walaupun kita bagi-bagi yang tidak mampu bisa pulang sama-sama kan 4 tahun sekali diadakan. Jadi bagi kami senang ketemu sama saudara-saudara yang dalam gak ketemu. Ya maksudnya ini kan acara 4 tahunan sekali ya kalau gak ikut juga sayang ya kan. Ya gitu maksudnya bagus juga sih kalau disering-sering diadain. Dengan total kendaraan 14 bus dan 400 mobil pribadi, para peserta pulang bersama IWS berangkat bersama dari Masjid Agung Atin pada hari Minggu, 17 Juni 2018. Tiba di kampung halaman Nagarisan yang baka pada Selasa, 19 Juni 2018. Alasan mudik yang dilakukan setelah lebaran, kita mayoritas adalah manggaleh ataupun pedagang. Di saat hari Idul Fitri, itulah hari-hari para pedagang untuk menuai panennya. Jadi kami berkesimpulan untuk tahun ini, kita pulang pasamo itu setelah lebaran. Mayoritas pedagang warga IWS itu adalah pedagang plastik yang salah satu distribusi alat terbesarnya itu adalah PT Panjabudi Niaga. Untuk Blis berjumlah sekitar 14 bus dengan ratusan kendaraan pribadi yang akan berangkat bersama-sama dari Masjid Atin, lebih kurang sekitar 3.000 orang lebih. Acara juga diramaikan dengan berbagai acara hiburan, nyanyian, dan tari piringkas Minang. Dan untuk menyambut beberapa pejabat daerah yang juga hadir di acara ini, seperti Lulung Lunggana, Riza Ramli, Fadlizon, dan Ketua MPRI Zulkifli Hasan. Acara pulang pasamo IWS tahun ini terasa istimewa karena bertempatan dengan ulang tahun IWS yang ke-50. Sehingga pulang pasamo 2018 akan lebih bermakna dalam menjalin silaturahmi antara Panjabudi sebagai sponsor utama dengan komunitas IWS yang sebagian besar adalah para pelanggannya. Dari Jakarta, Derizki, Syahriu Romadoni, IWS melaporkan.